dan juga dikaruniai kesabaran karena kedua-duanya baik sihat juga baik sakit, sabar juga baik namun yang lebih kita sukai adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Asyadu la ilaha illallah wa asyadu anam Muhammad dan abdu wa rasuluh amma ba'd Pemirsa Fatwa TV Alhamdulillah kita berjumpa lagi di sore ini bersama program live interaktif Tarbiah Islamia yaitu pendidikan Islam seperti itu dan setiap hari selasa pukul 4 sore dan Alhamdulillah acara ini juga sudah cukup lama dari bulan puasa lalu Insya Allah ketemu bulan puasa lagi bersama Al-Ustadz Nafi Zainuddin Hafizahullah Ta'ala Alhamdulillah Ustadznya sudah bersama kami nah lantas sebelum itu saya akan umumkan radio yang merilai acara ini secara langsung radio anggota artisi listnya ya pertama radio MDFM Probilinggo berikutnya radio Al-Hikmah Banyuwangi lantas radio Tua FM Riau kemudian radio Amubah Pangkal Pinang radio Sago FM Sumatera Barat radio Gemma FM Bontang lantas radio Albina AM Bekasi berikutnya radio Madinah Caruban Alhamdulillah ya ada 9 radio yang merilai langsung acara ini Alhamdulillah nah saatnya sekarang kita Sapa Ustadznya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabar Ustadz di Temanggung Alhamdulillah 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 lancar insyaallah kami senang sekali nih Ustadz nih jumpa Ustadz hari ini saya boleh sedikit menggoda Stad antum sedikit agak lebih gemuk ya sekarang ya Masya Allah ya Masya Allah Masya Allah ya mungkin karena sudah beberapa kali tidak berjumpa dengan Mas Pongki jadi mungkin ya heran-heran ini apa namanya berkahnya pandemnya saja jadi banyak di rumah gitu ya Stad ya kurangi perkumpulannya Stad ya kurangi perkumpul-kumpul kerumunan-kerumunan ya Stad ya Masya Allah baiklah Stad ini kita di acara live interaktif Tarbiya Islami ya Stad nah pertama-tama sebelum kita melanjutkan acara ini ke pertanyaan-pertanyaan pemirsa boleh dong kita dikasih nasihat ini Stad ya masih terkait dengan situasi kekinian Stad ya itu seberapa penting nih ada masukan juga dari teman-teman kita di sini seberapa penting tuh orang tua atau guru ya dalam pendidikan itu bisa menyiapkan anaknya agar siap menghadapi fitnah sosial media fitnah sosial media pada saat pembelajaran online gitu ya tidak hanya pembelajaran ya karena itu berjalan dari mulai bangun pagi yang ditengok kadang-kadang itu dulu gitu aduh salat subuh selesai assalamualaikum langsung begitu nah minta nasihatnya untuk kita semua di sini Fadal Mas Kura alhamdulillah wa nusalli wa nusallim ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi abdu'ahirin wa ashabihi al-akramin wa mantabi'ahum bi'is'anin ila yaumiddin aku mirsa Fatwa TV dan kaum muslimin kaum muslimat dimanapun anda berada kita senantiasa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk membantu kita di dalam segala hal Allah ta'ala berfirman iya ka na'budu wa iya ka nasda'in sesungguhnya kepada engkau lah ya Allah kami menyembah dan kepada engkau lah ya Allah kami memohon pertolongan tidak satu kebaikan pun melainkan dengan taufik dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan belajar adalah salah satu diantara pintu-pintu kebaikan ya baik belajar ilmu syari'i ataupun belajar ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi manusia dalam kehidupan mereka dan pada hari-hari ini cara pembelajaran mengerucut kepada sebuah metode yaitu daring dalam jaringan atau pembelajaran jarak jauh yang menggunakan media sosial ya yang menggunakan jajet kita tahu bahwasannya apa yang kita tempuh sesungguhnya adalah jalan kebaikan namun kebaikan apapun kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dipermudah oleh karenanya Rasulullah salallahu alaihi wasallam juga meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an warizkan warizkan tayiban wa amalan mutakobbala ya ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik dan amal yang diterima demikian juga dengan pembelajaran yang sesungguhnya adalah cara untuk mendapatkan ilmu kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala kesempatan untuk itu sebagai kesempatan yang baik dan cara yang menghasilkan apa yang diritai oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang kedua bahwasannya kita juga ajarkan kepada anak-anak kita dan semakin besar fitnah tentunya semakin penting untuk dipersiapkan di dalam menghadapinya dimanapun ada doa Allahumma inni audhu fikha minal fithani ma dhahara minha wa mamopan ya Allah aku berlindung kepada seluruh bentuk ujian fitnah yang nampak ataupun yang tidak nampak ya kita biasakan anak-anak untuk berdoa dengan doa yang semacam ini yang berikutnya adalah mempersiapkan dari sisi pengawasan ya karena dalam metode apapun tentu saja ada beberapa hal yang kita harus turut ikut serta utamanya semakin besar fitnah maka semakin besar pula sesungguhnya ya pengawasan yang dilakukan kadang-kadang kita kesusahan karena kita tidak bisa mengawasi setiap saat dalam proses pembelajaran menggunakan jajet misalnya maka usahakan dia menggunakannya di tempat-tempat yang terbuka artinya kalau itu dilakukan di rumah maka bisa dilakukan di ruang tamu kalau ada di ruang belajar yang mudah untuk orang tua membuat pengawasan secara langsung ya dia dengan seperti itu menjadi insyaallah terkontrol lebih baik ya karena dia tidak sendirian dan kita tahu bahwasannya orang yang sendirian itu lebih mudah untuk terguda oleh syaitan sehingga kita mengupayakan dia berada di dalam lingkungan yang dia merasa bersama-sama disamping semoga Allah subhanahu wa ta'ala menumbuhkan sifat murokobah pada diri putra-putra kita kita membantu dengan bentuk murokobah dari kita dalam rangka bahwa itu adalah sebuah cara mendidik dia bahwa dimanapun dia berada sesungguhnya berada di dalam pengawasan sehingga apa yang dia merasa baik untuk dilakukan di depan umum maka begitu pula ketika sendiri dia juga merasa itulah yang harus dilakukan ya Allah ta'ala alham paling tidak itu beberapa poin ya mas Fongki yang untuk orang tua ya untuk mempersiapkan bagaimana tetap istiqamah di dalam masalah ini semakin besar fitnah intinya semakin besar pula usaha-usaha untuk memberikan perlindungan terhadap putra-putri kita Allah ta'ala alam atas nasihatnya semoga tantangan ke depan ini kita sama-sama bisa lalui bersama kami disini juga pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio semoga kita bisa sabar dalam menghadapi fitnah-fitnah sosial media yang semakin hari semakin dahsyat saja baliklah saat ini kita bisa apakah kita bisa mulai pertanyaan pertama masalah seorang anak perempuan itu dalam menuntut ilmu apakah bisa sampai S1 atau bisa sampai S2 atau gak perlu sama sekali sampai setinggi itu dan langsung dinikahkan gitu bagaimana ini sebaiknya baik Alhamdulillah yang pertama bahwa tidak ada beda antara laki-laki dan perempuan di dalam beramal di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala keduanya tetap berkewajiban untuk melaksanakan perkara-perkara yang merupakan fardu'ain agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada kalian siapakah diantara kalian yang paling baik amalannya dan itu adalah umum baik bagi kaum lelaki ataupun bagi kaum perempuan semuanya beramal untuk Allah subhanahu wa ta'ala dan semuanya berusaha dan berkompetisi untuk mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala dan barang siapa beramal salih dari kaum lelaki ataupun dari kaum perempuan dia adalah seorang yang beriman maka mereka itu akan masuk ke dalam jannah dan mereka itu tidak di zalimi sedikit pun nah perkara-perkara yang merupakan fardu'ain wajib dipelajari bagi siapapun laki-laki ataupun perempuan dan untuk mempelajari itu salah satu caranya adalah dengan cara menyekolahkan dan nampaknya masyarakat masih mempunyai keyakinan bahwa memasukkan anak ke dalam santren adalah cara yang efektif untuk memberikan pembelajaran tentang din tentang agama tentang pokok-pokok keislaman pokok-pokok keimanan yang akan menjadi bekal selanjutnya nah pada usia berapakah sebaiknya seorang wanita atau seorang perempuan masuk ke dalam pesantren atau ma'ah saya tidak bisa mendapatkan keterangan yang jelas sekali untuk menyatakan hal ini tetapi saya pernah sampaikan bahwa sebaiknya anak seusia SD itu masih berada dalam lingkup keluarga karena dia masih lebih membutuhkan bapaknya masih membutuhkan ibunya baik anak itu laki-laki ataupun anak itu perempuan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan tersebut tidak bisa langsung dipenuhi di pesantren tidak hikmah juga kita membebankan kepada pesantren untuk menggantikan peran orang tua apalagi kalau kita berbicara tentang kesiapan fakta pesantren misalnya tidak banyak pesantren yang mempunyai kesiapan dengan SDM yang kemudian bisa memberikan peran baik bapak ataupun ibu namun pada usia dia sudah balik berarti kita anggap dia SMP dia sudah lulus SMP maka insyaallah dia sudah siap untuk masuk ke dalam pesantren baik secara pesikis ataupun insyaallah baik secara sebab-sebab atau faktor-faktor yang lain nah apakah anak perempuan itu harus belajar sampai S1 sampai S2 atau cukup belajar hanya pada marhalah tertentu tahapan tertentu lulus SMA kemudian nikah kebutuhan laki-laki dan perempuan disini memang berbeda maksud saya bahwa kelak dia akan menjadi seorang ibu maka ilmu yang berkaitan dengan ibu ilmu yang berkaitan dengan terbiah al-aulat ilmu yang berkaitan dengan profesinya sebagai rabbatul baik sebagai rumah tangga dan itu masuk di dalam mas'uliyah sebagaimana dalam hadis Nabi itu perlu untuk diperhatikan apakah kemudian sampai kepada S1 atau S2 tergantung kepada kebutuhan terkadang satu lembaga pendidikan dengan lembaga pendidikan berbeda di dalam memberikannya tapi kalau asasiat yang berkaitan dengan fardu'ainya sudah tercukupi maka sesungguhnya seorang perempuan juga mempunyai kesempatan yang sangat terbuka untuk kemudian menambah ilmu apalagi saat ini banyak juga tempat-tempat yang sudah mutakhosis atau sudah khusus untuk perempuan sehingga butuh kepada para pengajar perempuan para wanita yang alim para wanita yang mempunyai kafa'ah di dalam masalah ilmu karena para sahabiat meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam satu waktu tertentu untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka ad-din dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka dan ilmu din yang dimiliki oleh as-sahabiat ada perkara-perkara yang kita tahu bahwasannya merupakan furud al-kifayah fardu-fardu kifayah menjadi seorang mufassir menjadi seorang muhadir dari kalangan wanita ada yang merupakan furud al-a'yan yaitu perkara-perkara yang merupakan fardu-a'yan untuk menegakkan agamanya untuk melaksanakan agamanya maka sangat tergantung kepada nilai kebutuhan tersebut apakah dia menjadi S1 S2 dan seterusnya Wallahu ta'ala alam Masya Allah seperti itu ya jadi kalau boleh disetarik kesimpulannya bahwa menjadi perbakalan menjadi seorang ibu dalam menghadapi dan mendidik anaknya itu itu lebih diutamakan ya perbakalannya ya Masya Allah tergantung kebutuhan juga ya Alhamdulillah semoga Bapak Hero yang bertanya bisa paham apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Fafi berikutnya pertanyaan dari Abu Salamah di Otista DKI Jakarta bertanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Nafi bagaimana jika anak perempuan kami masih tentang anak perempuan jika anak perempuan kami ingin sekali meneruskan kejurusan kedokteran tetapi di Indonesia kebanyakan kampus kedokteran masih ikhtilat nah bagaimana solusinya dan apa persiapan anak kami untuk ke kampus tersebut jujur kami juga khawatir apalagi jika harus ada jakwal praktikum yang panjang di dalam kampus di jurusan itu nah bagaimana ini sikap perbekalannya itu mohon gak Ustaz Fadal Alhamdulillah wassalatu wassalamu wa'ala rasulillah kita tidak ragukan barakallahu fikum bahwasannya kita membutuhkan para dokter wanita kita sangat mengapresiasi bagi mereka yang mempunyai kesempatan untuk belajar kedokteran dan memang di dalam hal ini mungkin ada ketentuan-ketentuan khusus sampai di mungkin atur oleh apa namanya orang-orang yang berkompeten di dalam bidang itu wa'ala wa'ala kenapa kemudian ada kehususan-kehususan dimana dokter itu harus lelaki di bidang-bidang tertentu dan sebagainya wa'ala wa'ala alam tetapi yang jelas selama tidak ada kepentingan yang beruri maka seseorang tetap mengedepankan perkara-perkara sebagaimana yang sebelumnya dijelaskan yaitu pada perkara-perkara yang fardu'ain yaitu bahwasannya ada perkara-perkara yang utamanya adalah dilakukan sebagai tanggung jawab seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala selanjutnya biasanya adalah masuk di dalam perkara-perkara furut al-kifayah yaitu fardu-fardu kifayah apabila sudah dilakukan oleh seseorang sesungguhnya gugur bagi yang lain untuk melakukannya terkadang ada bagi seorang wanita bisa jadi sebuah ilmu itu menjadi fardu'ain jika memang kondisinya menuntut bahwa tidak ada yang bisa belajar kecuali dia seorang dan sebagainya jadi nasihat para ulama yang saya baca membedakan ke dalam dua garis besar itu ada pun perkara-perkara yang mengandung hal-hal yang diharamkan tentu saja kita menjauhinya dan apabila seseorang sudah ya Alhamdulillah sekarang ini berkese berapa akan banyak juga ya Allah alam para wanita yang Alhamdulillah sudah dokter dan dia mempunyai keahlian di bidang itu maka yang tidak bertentangan dengan apa namanya ilmu medis untuk bisa ditularkan maka hendaklah segera ditularkan akan tapi yang butuh kepada keahlian tertentu maka kita serahkan kepada ahlinya jadi itu saja yang bisa saya nasihatkan semoga Allah memberikan tauke jadi gini kebanyakan memang sepertinya terutama kami yang sudah berkeluarga lantas mengantar istri kontrol kandungan nah dokternya itu juga banyak yang laki-laki begitu jadi kita butuh sekali dengan tenaga medis terutama di bidang bagian kandungan untuk dokter wanita yang ahli karena masih terbilang agak jarang jadi kita sangat butuh jadi antum membolehkan istilahnya masih motivasi tidak tanyakan kepada ustaz-ustaz lain insyaallah namun kebutuhan umat untuk hal itu adalah kebutuhan yang sangat doruri dan apa namanya sebenarnya insyaallah ada juga apa namanya lembaga-lembaga yang disitu kita bisa belajar ilmu-ilmu tersebut dan murid-muridnya atau para pelajarnya adalah khusus dari kalangan akwat atau dari kalangan wanita tapi masih sangat terbatas dan tentu ini juga merupakan fardu kifah bagi umat islam untuk kemudian memberikan fasilitas-fasilitas tersebut sehingga memperbanyak kesempatan kepada mereka untuk belajar ilmu itu tanpa melanggar ketentuan-ketentuan yang syari'i Wallahu ta'ala masya'Allah ustaz semoga ya bismillah semoga Allah mudahkan dalam usaha itu baiklah Alhamdulillah kita masuk ke pertanyaan berikut ini dari Frizi Davin di DKI Jakarta Jakarta Timur Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Nafi Davin ingin bertanya Masya'Allah pakai namanya adakah cara atau tips agar Ana sebagai penuntut ilmu itu tidak malas dalam belajar dan apakah yang harus Ana lakukan jika Ana sedang malas belajar Jazakumullah Khairan Ustaz Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah ya ya diantara perkara yang wajib diperangi oleh seorang palibul ilm adalah memerangi sifat malas atau al-kasal bahkan wajib diperangi oleh setiap muslim Rasulullah mengajarkan zikir setiap pagi dan setiap petang Allahumma inni audubika minal kasal ya Allah aku berlindung kepadamu dari sikap malas jadi ini adalah perkara yang pertama yang harus dilakukan oleh seorang palibul ilm agar dia mendapatkan ilmu yang dia inginkan lan yunalul ilmu birahatil jasad tidak didapatkan ilmu itu dengan santai dengan berleha-leha tidak mungkin itu harus sesuai dengan istihad sebagaimana dinasihatkan oleh para ulama imam syafi'i juga demikian permasalahannya adalah sering datang kemalasan tersebut maka sesering mungkin pula kita memerangi rasa malas itu dan kadang-kadang rasa malas itu begitu saja hilang ketika kita tiba-tiba menggunakan momen tersebut justru untuk mematahkannya sebagai contoh bahwasannya seorang ketika dia malas membaca dia ambil sebuah buku kemudian dia baca dia mulai dengan Bismillah kemudian dia baca baris pertama dia baca baris kedua maka dengan sendirinya malas itu akan hilang karena semakin kita mengetahui apa namanya keindahan ilmu itu kemalasan itu semakin hilang sehingga para ulama para ulama sebagaimana al-hasan lul basri rahimahullahu ta'ala mengatakan adraktu kauman aku mendapatkan suatu kaum maksudnya adalah para sahabat mereka itu terhadap waktu-waktu mereka mereka lebih kikir untuk menghitung-hitung waktunya artinya tidak menyanyiakan waktu dibandingkan dengan dirham-dirham mereka karena buat mereka kehilangan satu waktu tertentu adalah satu kerugian yang sangat besar itu timbul di kalangan para sahabat Ridwan Al-Jumain karena tahu tentang tingginya ilmu tentang pentingnya ilmu bahkan kadang-kadang tidak terbayang oleh seseorang untuk bermalas-malasan bahkan terkurang waktu itu tapi memang kadang-kadang apa namanya satu saat datang datang masa-masa tersebut tapi kalau sering berarti kita yang belum serius di dalam memerangi tentang kemalasan itu wallahu ta'ala alam dan kita belum mempunyai himah yang dibutuhkan di dalam tolabul ilm tapi kalau sesekali datang karena futur itu memang kadang-kadang datang maka Nabi s.a.w. pun menjelaskan akan masa tersebut demikian juga dalam hadis tersebut disebutkan oleh Nabi s.a.w. bahwasannya seorang yang dalam masa futurnya dalam masa fatranya dalam masa lemahnya ila sunnah maka dia pun beralih kepada perkara-perkara yang baik yang tadinya baca malas kemudian dia menulis tadinya menulis malas maka dia menghafal Al-Quran apabila engkau selesai dari satu amalan maka segeralah berpindah kepada amalan ibadah yang lainnya itu yang bisa dilakukan berpindah-pindah melakukan tanawuk memelampukan variasi di dalam beramal insyaallah juga termasuk di dalam memberangi kemalasan Masya Allah semangat itu ya baik tadi Antum bilang ada sebuah kata yang menarik mau dijelaskan kepada kami di sini mungkin awam himmah apa itu tadi himmah iya jadi sebuah keinginan yang sangat luhur yang sangat tinggi cita-cita semangat untuk mendapatkan ilmu itu harus ada kalau tidak ada maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa sedangkan para ulama menyebutkan kita berikan seluruh apa yang kita punya untuk ilmu mungkin kita hanya akan diberikan sedikit dan kita tahu bagaimana masyayih bagaimana asatidah mereka di dalam rangka kolabul ilam kita mungkin perlu banyak membaca juga itu mungkin salah satu tipnya juga bahwa ketika kita mendapatkan misalnya sebuah biografi tentang seorang alim atau ulama misalnya maka akan menambah semangat kita dan menghilangkan sifat malas kita dan saya tambahkan juga bahwasannya diantara caranya memang dia harus segera mempersiapkan diri seperti sholat jamaah sholat jamaah kalau kita bersegera menyambut panggilan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian berwudu di rumah kemudian memakai pakaian kemudian tabkir maka semakin hilang rasa malas tersebut demikian pula ketika kita bawa bukunya ketika kita sudah berpakaian rabi ketika kita bawa penanya maka insyaallah kemalasan-kemalasan itu akan hilang Allah masya Allah amin semoga kita semua seperti itu saya tambahkan lagi maaf ya bahwa diantara yang juga dilakukan adalah melakukannya dengan cara bertahap dan tidak tergesa-gesa sehingga merasa sulit karena ketika dia merasa sulit maka bisa jadi itu adalah salah satu diantara sebab-sebab kemalasan tapi kalau dia menjalannya dengan tahapan-tahapan yang seharusnya insyaallah itu juga membantu di dalam beristihad wallahu ta'ala a'lam itu tahapan-tahapannya masyaallah atas nasihatnya semoga kita semua bisa paham dan dilaksanakan diberikan taufi oleh Allah baiklah saat ini masuk ke pertanyaannya berikut dari Eto Eto di Cinangkasawangan Assalamualaikum Ustaz Nafi saya seorang mahasiswa sastra Inggris di salah satu universitas apakah dengan pendidikan yang saya tempuh saat ini bisa bermanfaat untuk akhirat saya kalau iya bagaimana caranya ya Ustaz mohon petunjuknya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah barakallahu fih al-hukmu ala syai'i far'un antasawurihi jadi saya tidak tahu apa saja yang dipelajari di dalam sastra Inggris jadi saya mungkin tidak bisa memberikan pendapat yang apa namanya memenuhi hajat beliau tetapi saya melihat misalnya sastra Inggris itu sebagai salah satu pembelajaran terhadap bahasa asing saya anggap begitu saja kalau pada posisi ini maka kita tahu bahwasannya ilmu itu kan ada dua hal yaitu ilmu yang berkaitan dengan din secara langsung baik substantinya ataupun alatnya dalam hal ini adalah bahasa Arab ataupun ilmu yang berkaitan dengan ilmu ilmu umum barangkali saat ini salah satu diantara alatnya adalah bahasa Inggris sehingga perkara yang pertama jelas masuk ke dalam keumuman firman Allah subhanahu wa ta'ala yarfailahu ladhina aman minkum wal ladhina utul ilma darajat ada pun perkara yang kedua yaitu yang berkaitan dengan ilmu ilmu umum termasuk bahasa asing adalah tergantung apakah bisa dimanfaatkan dan sebagaimana ditanyakan oleh beliau bisa dimanfaatkan untuk kepentingan islam dan kaum muslimin atau tidak selama ada kepentingan untuk islam dan kaum muslimin maka insyaallah itu juga termasuk ilmu yang bermanfaat dalam hal ini rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meminta kepada sahabat zaid untuk belajar bahasa suryani bahasa suryani itu adalah bahasa yahudi amaroni rasulullah sallallahu alaihi wasallam an'ata'allama luhat yahud rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadaku untuk belajar bahasa orang-orang yahudi dalam riwayat yang berkaitan dengan itu nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa'inni la'amanu al-yahud ala kitabi sesungguhnya aku tidak merasa aman terhadap yahudi dalam membuat atau berkaitan dengan tulisan yang aku buat jadi rasul sallallahu alaihi wasallam hidup di masyarakat dimana orang-orang yahudi disana juga banyak kita tahu bagaimana keberadaan rasul sallallahu alaihi wasallam di madinah di tengah masyarakat yahud nah terkadang mereka orang-orang yahud itu membuat rencana-rencana tertentu membuat makar bahkan kepada rasul sallallahu alaihi wasallam maka rasul sallallahu alaihi wasallam harus tahu itu disamping itu sebagaimana dijelaskan di dalam syarah al-hadis bahwasannya kalau rasul sallallahu alaihi wasallam akan menulis kepada mereka dengan bahasa yahudi kemudian harus minta tolong kepada orang yahudi maka disinilah rasul sallallahu alaihi wasallam tidak merasa aman dikhawatirkan ada manipulasi ada yang dikurangi maka rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Zaid untuk segera belajar itu maka dikatakan bahwasannya beliau tidak sampai dalam waktu dua minggu kemudian sudah mempelajari dengan baik bahasa yahudi tersebut hatta haddaktuhu benar-benar sudah menguasai nah ini adalah contoh yang real fakta saat itu bahwasannya ternyata bahasa asing untuk kepentingan islam dan kaum muslimin begitu pula berarti sasta inggris ini sejauh mana sastra inggris ini bisa dimanfaatkan untuk itu semakin bermanfaat untuk islam dan kaum muslimin maka insyaallah bermanfaat di dunia dan di akhirat sebagai contoh adalah kalau kita anggap itu adalah bahasa asing sebagai contoh adalah banyak diantara orang-orang asing membutuhkan dakwah tali islam membutuhkan dakwah islam membutuhkan orang-orang yang menerjemahkan islam dengan bahasa mereka misalnya maka ini akan bermanfaat karena tidak satu rasul pun sebelum nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali diutus kepada kaumnya bilisani kaumihim dengan bahasa kaum mereka maka butuh para penerjemah penerjemah misalnya ya jadi insyaallah saudara kita tadi bisa berpikir bisa berpikir di sisi mana dia bisa memanfaatkan itu selama itu bisa memanfaatkan untuk islam dan kaum masjid maka insyaallah termasuk ilmu yang bermanfaat Allah alam masjid masjid barat atas nasihatnya dan tips tipsnya kepada mas etok tadi di cindang kasiwangan sawangan baiklah saat pertanyaan berikutnya dari bufa bufa di ciputat tangrang selatan assalamualaikum ustad nafi saya mau bertanya usia saya 20 tahun sebagai mahasiswa saya punya cita-cita hidup di negeri sakura dalam kurung jepang untuk menuntut ilmu dan bekerja apakah itu diperbolehkan saya gak suka ke negara arab karena panas ustad bagaimana cara menentukan negara tujuan agar cita-cita hidup saya jadi bermanfaat mohon gak ustad nasihatnya seperti itu alhamdulillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah kesukaan kepada sesuatu yang mubah boleh-boleh saja kita suka cuaca di dan juga suada sejuk pemandangan yang indah sehingga orang-orang arab sendiri pergi ke tempat-tempat lain untuk mendapatkan pemandangan yang mungkin lebih sejuk walaupun kesejukan yang ada di dalam hati itu lebih utama daripada kesejukan yang ada dalam baik jadi apa namanya ini berkaitan dengan perkara-perkara yang juga hampir sama dengan yang sebelumnya ya mas Pongki lihat sisi kepentingan karena para ulama juga menyebutkan tentang syarat safar ke negara-negara non-muslim ya syarat safar ke negara non-muslim itu minimalnya ada tiga yang pertama adalah mempunyai ilmu dan kemampuan untuk menangkal subhat-subhat ya apa itu karena kita akan ya subhat itu adalah pemikiran-pemikiran yang mungkin akan menggoda istiqamah akidah kita ya mungkin liberal mungkin pemahaman-pemahaman yang macam-macam lah katakanlah ya apakah di negara ya Asia atau negara Eropa atau negara manapun sesungguhnya ada tetapi tentu saja subhat-subhat pemikiran yang ada di negara-negara non-muslim khususnya kaitannya dengan istiqamah keislaman seseorang pasti lebih berbahaya makanya itu menjadi syarat yang pertama ada pun syarat yang kedua adalah mempunyai ilmu dan juga kemampuan untuk menolak atau menahan diri dari perkara-perkara syahawat jadi kalau tadi subhat yang kedua adalah syahawat syahawat itu adalah perkara-perkara yang kaitannya dengan hawa nafsu dan dalam masalah ini tentu orang-orang yang hidup di negara-negara yang tidak melakukan ketentuan-ketentuan sesuai dengan syariat itu lebih berbahaya kayak hidup hedonis kayak hidup menghalalkan segala cara yang paling perhatian di dalam masalah pakaian adalah hedinul islam bagaimana menjaga aurat bagaimana mencegah segala pintu-pintu fitnah di dalam hal ini maka itu menjadi syarat yang kedua kemudian syarat yang ketiga adalah apa namanya dia ingin mempelajari spesialis spesialisasi ilmu tertentu yang tidak ada di dalam negara-negara islam jadi kalau dia mau belajar misalnya kedokteran tapi masih ada di indonesia katakanlah misalnya belajarlah di indonesia alhamdulillah negara kita juga sebenarnya negara yang punya potensi untuk maju dan banyak para ahli misalnya tapi pada spesialisasi tertentu di bidang apapun mungkin tidak didapatkan di negara-negara islam maka dia belajar di negara tersebut dan pasti harus mempunyai niat yang baik suatu hari putera imam ahmad rahimah allahu ta'ala meminta wasiat kepada ayahandanya kepada bapaknya ya abhi awsini wahai bapakku berikanlah wasiat kepadaku kemudian imam ahwat mengatakan la tazalu tanwil khairah kamu harus selalu untuk berniat baik karena selama engkau mempunyai niat kebaikan maka kebaikan itu akan ada pada dirimu jadi ketika ada kebutuhan itu maka menjaga niat itu adalah sesuatu yang penting bahwa niat untuk islam niat untuk kaum muslimin niat untuk apa namanya berkontribusi di dalam menyebarkan dakwah syariah itu harus ada jadi tiga syarat inilah yang dikatakan oleh para ulama untuk kita melakukan safar ke negara-negara non muslim dan menjaga agama adalah perkara yang tentu saja paling utama wabahu ta'ala alam masha'allah barakatuh atas nasihatnya semoga bisa dipahami oleh penanya baiklah saat ini pertanyaan berikut dari abdullah di sumatra utara kota tanjung balai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustad nafi ustad anak ingin bertanya apakah menulis dengan menggunakan tangan kiri bertentangan dengan hadis rasulullah pelajar ini ya salam alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah ya at-tayamun atau mendahulukan yang kanan untuk perkara-perkara yang baik itu adalah merupakan kebiasaan rasul salallahu alaihi wassalam ya makanya rasul salallahu alaihi wassalam misalnya di dalam memakai segala hal yang ada takar rum itu mendahulukan yang kanan kemudian bahkan menyisir pun dengan yang kanan ya dalam misalnya memakai pakaian dan seterusnya ya nah itu pada dasarnya apabila seseorang tidak mempunyai halangan atau dalam keadaan ya wajar begitu ya artinya kan pertanyaan ini adalah pertanyaan dari seorang yang barangkali kita bisa katakan kidal gitu mungkin ya jangan-jangan begitu ya jadi ya jadi kalau tidak ada kebutuhan sampai kepada hal tersebut maka tentu saja untuk perkara-perkara yang baik itu adalah mendahulukan yang kanan sebagaimana ditunjukkan dalam hadis nabi sallallahu alaihi wasallam ya adapun seseorang misalnya tidak punya apa namanya bukan tidak punya kemampuan akan tapi dia mempunyai kebiasaan-kebiasaan tertentu maka para ulama mengatakan yang paling penting di dalam masalah tayammun yang sesuai dengan syariat itu adalah pertama adalah masalah makan yang kedua adalah masalah minum dan yang ketiga adalah dalam hal mengambil sesuatu ini sesuai dengan riwayat-riwayat dari nabi sallallahu alaihi wasallam wa'allahu ta'ala alam jadi ada seorang yang apa namanya diperintahkan untuk makan dengan tangan kanan oleh rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian dia mengatakan ya rasulullah aku tidak bisa ya maka rasulullah sallallahu mengatakan dia tidak akan bisa ya akhirnya dia malah terkena terkena apa semacam peringatan keras dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam masalah ini jadi kalau ada misalnya orang ya kidal misalnya dia dalam banyak hal menggunakan tangan kirinya ya ya tangan kanannya tidak lebih baik dalam hal ya banyak dibandingkan dengan tangan kirinya ya dibandingkan dengan tangan kirinya ya maka hal tersebut adalah termasuk diantara pengecualian ya pengecualian dan ya para ulama pun ketika menjelaskan fa'ammas salim ada pun orang yang yang sehat yang normal maksudnya tidak tidak mempunyai ciri seperti itu ya dia berusaha untuk menggunakan kanan tapi kalau tidak karena dia modelnya kidal dan sebagainya maka insyaallah itu tidak apa-apa ya tapi perhatikan perkara tadi masalah makan dia tetap harus kanan ya masalah minum dia tetap harus kanan mengambil perkara mengambil barang-barang dia berusaha untuk menggunakan dengan tangan kanan dahulu ya karena selain perkara-perkara tersebut Wallahu ta'ala alam boleh saja kayak kita misalnya menggunakan jam tangan di tangan kiri ya tidak masalah senggungnya secara hukum ya ya walaupun yang perkara tayamun itu tadi lebih diperhatikan bagi seorang muslim secara umum ya jadi itulah ketentuannya Wallahu ta'ala alam dan sambil mungkin dia berlatih dengan menggunakan tangan kanannya sedikit demi sedikit ya insyaallah itu juga merupakan hal yang positif Wallahu ta'ala alam masya Allah merubah kebiasaan itu tidak mudah masya Allah baiklah sasabarakat atas nasihatnya berikutnya pertanyaan kita masih memiliki waktu 9 menit insya Allah semoga cukup dari Ratnawati Sulawesi Barat Kabupaten Polewali Mandar Indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Nafi saya mau bertanya sebenarnya banyak sekali tapi ini saja deh dulu begini anak mau baru beberapa tahun ini memakai cadar kurang lebih 4 tahun yang ingin saya tanyakan bisakah kita ikut reunian reuni bersama teman-teman SMA lantas apakah bisa juga ngobrol dengan teman-teman zaman SMA di grup mungkin di sosmed ya ngobrolnya hanya sekedar candaan saja silaturahim atau candaan saja tidak lebih saya sangat khawatir akan hal ini belum reuni sebetulnya belum belum terjadi reuni ini belum terjadi dengan mereka tapi teman-teman selalu mengajak katanya kapan lagi kalau bukan sekarang seperti itu lantas bagaimana sikap saya ini Ustadz setelah memakai cadar masih boleh reunin atau tidak atau boleh baga grup di sosmed atau tidak bersama teman-teman begitu Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ukti yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala bahwa menjauhi segala perkara-perkara yang haram itu adalah tugas seorang muslim dan muslimah dan saya yakin kenapa ukti memakai cadar tidak lain adalah untuk menghindari berbagai fitnah untuk melaksanakan sunnah Nabi s.a.w. dan menjaga diri menjaga kehormatan seorang wanita muslimah sampai pada perkara-perkara yang lahir dalam bentuk hijab oleh karenanya dalam hal apa yang ditanyakan segala sesuatu yang mengarah kepada fitnah sebagaimana fungsi hijab itu adalah perkara yang seharusnya dijauhi karena hijab sendiri para ulama berbeda pendapat apakah perkaranya wajib atau perkaranya sunnah nikob itu adalah perkara yang muhtalaf di kalangan para ulama apakah wajib ataupun sunnah tetapi dalam masalah khilaf yang seperti ini pun apabila ada seorang yang berpendapat sunnah kemudian dia memakainya untuk menghindari fitnah maka itu adalah cara jalan keluar yang paling hakim yang paling hikmah sehingga ada seorang ulama ketika ditanya wahai syekh kenapa anda berpendapat bahwasannya perkara ini sunnah tetapi putri-putri anda ini menggunakan semuanya tidak lain adalah karena untuk melindungi dari segala fitnah nah disamping fitnah wajah ada fitnah berkumpul ada fitnah apa namanya ngobrol dan segalanya maka segala bentuk perkara-perkara yang menjurus kepada fitnah itu layaknya dia jauhi jauhi ada pun misalnya dia tetap menjaga hubungan dengan misalnya teman-teman wanitanya insyaallah itu cukup cukup memberikan sinyal kepada teman-temannya yang laki-laki untuk memberikan penghormatan bahwasannya dia tidak melakukan itu karena bukan tidak memelihara apa namanya ya sebuah komunitas tertentu akan tetapi dia melakukan itu karena adalah panggilan dari agamanya dan panggilan untuk lebih menjaga diri dan insyaallah mereka juga bisa menghormati di dalam hal ini semoga Allah subhanahu wa ta'ala membantu insyaallah semoga dapat dipahami oleh penanya kita masih memiliki 4 menit semoga bisa cukup dengan satu pertanyaan lagi dari afeto di pondok cabe assalamualaikum ustad saya 21 tahun bagaimana caranya bagaimana caranya agar saya tidak ketergantungan dengan main game online saya sudah coba tapi susah sekali sampai saya bosan setiap ngobrol sama ayah saya saya cuma disuruh sholat terus saya sudah Islam kan sudah cukup saya tidak merokok tidak suka nongkrong saya cuma suka main game apakah itu salah begitu ya insyaallah ya alhamdulillah wassalatu wassalam alhamdulillah ya yang pertama jalani yang sudah disepakati sama abinya ya sama bapaknya ya jadi kalau kan tadi tidak ada masalah sesungguhnya dengan abinya paling ngobrol paling disuruh sholat sedangkan dia sudah Islam sudah sholat tidak merokok tidak nongkron kan itu itu hal-hal yang disepakati sama bapaknya alhamdulillah ya itu adalah perkara yang baik kan gitu ya perkara yang sudah tidak usah dipermasalahkan berarti waktunya sholat tinggalkan gamenya sholat waktunya pergi ke masjid tinggalkan gamenya pergi ke masjid insyaallah gak ada masalah sama bapaknya insyaallah ya yang kemudian yang kedua adalah salahkan dia mencintai game kan gitu kan atau suka terhadap perkara yang mubah maka adalah mubah suka pada perkara yang dibolehkan maka itu boleh game kan tidak bisa kita general kita tidak bisa apa namanya memberikan hukum secara rata boleh tatkala game tersebut tidak mengandung pelanggaran-pelanggaran syarih kan intinya begitu ada misalnya kadang-kadang wali-iyadubillah game yang sengaja dibuat oleh orang barat misalnya sampai menghina al-islam misalnya ya atau misalnya permainan-permainan yang ya tidak berakhlak misalnya ya tentu disini tidak boleh game-game yang seperti itu tapi saya anggap bahwa game yang dilakukannya adalah game mubah ya game online itu apa saja saya juga tidak tahu tapi ala kulihal kaedah umumnya kan seperti itu kaedah umumnya seperti itu selama itu boleh maka tetap boleh kemudian yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah diantara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya kalau misalnya perkara yang mubah itu sudah mendominasi dari kegiatan kita sehari semalam kita berarti sudah masuk ke dalam perkara-perkara yang lagui sangat banyak padahal diantara sifat ibadur rahman adalah orang yang jauh dari perkara-perkara lagui jadi Islam antum alhamdulillah menjaga sholat Islam antum alhamdulillah tidak merokok Islam antum alhamdulillah tidak nongkrong di tempat-tempat yang tidak bermanfaat maka jangan sampai antum jatuh ke dalam game yang terlalu banyak yang juga tidak bermanfaat Imam Ahmad r.a.w. mengatakan bahwasannya az-zuhdu salatah zuhud itu ada tiga macam yang pertama adalah zuhudnya orang awam zuhudnya orang awam itu adalah menjauhi dari segala perkara-perkara haram yang kedua adalah zuhudnya orang-orang khusus zuhudnya orang khusus itu adalah zuhud dari apa namanya kebanyakan perkara-perkara mubah ini zuhudnya orang yang khusus kemudian zuhud yang ketiga adalah zuhudnya orang-orang arifin yaitu apa zuhud dari segala perkara yang menyembuhkan diri dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala mungkin sisi inilah sisi bahwasannya kalau kebanyakan itu gak bermanfaat dan kebaikan Islam seseorang itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat walau ta'ala alhamdulillah dan juga dikaruniaik sabar sakit sabar juga baik namun yang lebih kita sukai adalah sehat dan syukur